Kulit mulus Jerawat Kamu pasti sudah tidak asil lagi dengan jerawat Jerawat pada umumnya adalah kondisi di mana pori-pori pada kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang Terdapat beberapa jenis jerawat diantaranya, jerawat batu, jerawat pustula, dan jerawat hormonal Penyebab munculnya jerawat pun juga beragam mulai dari stres, makanan yang dikonsumsi, penggunaan skincare yang tidak cocok, hormon, penggunaan kosmetik, dan lain sebagainya Saat ini banyak sekali metode yang menjanjikan dapat menghilangkan jerawat Tetapi cara paling mudah adalah dengan banyak minum air putih, mengurangi makanan penyebab jerawat, dan juga mengurangi tingkat stres kamu Peruntusan Selain jerawat, peruntusan juga menjadi salah satu yang mengganggu penampilan kamu Peruntusan sendiri adalah di mana kondisi kulit yang permukaannya kasar dan tidak rata Jika kamu rabah, peruntusan ini akan terasa kasar dan terdapat pintik-pintik kecil yang muncul di permukaan kulit Seringnya, peruntusan terjadi pada satu beken wajah dan mengumpul Penyebab peruntusan pun tidak jauh beda dengan jerawat, yaitu di mana pori-pori tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati Untuk mengurangi peruntusan, kamu bisa rajin melakukan eksfoliasi agar sel-sel kulit mati kamu terangkat dan bebas dari peruntusan Blackhead Blackhead terjadi karena minyak terperangkat di dekat pori-pori, lalu terpapas sinar matahari atau udara dari luar Lubang pori-pori yang besar dan terbuka terkena udara dan menyebabkan komedo yang berwarna hitam Proses inilah yang menyebabkan campuran antara minyak dan sel kulit mati Untuk mengurangi blackhead, kamu bisa melakukan eksfoliasi dengan menggunakan selisilik acid atau kamu juga bisa memakai BH apil Usahakan untuk jangan pakai scrub atau pore strip karena dapat membuat pori-pori kamu semakin besar Whitehead Berbeda dengan blackhead, whitehead disebabkan karena minyak berlebih dan sel kulit mati yang masuk ke dalam pori-pori yang terbuka Pori-pori kecil membuat campuran minyak dan sel kulit mati yang tidak teroksidasi Ini merupakan penyebab mengapa jika kamu memencet komedo akan keluar lemak putih Untuk mengurangi whitehead, kamu bisa menggunakan produk yang mengandung glicolic acid dan selisilik acid yang akan berfungsi untuk menghilangkan minyak dan mengikis sel kulit mati Atau jika kamu memiliki whitehead yang cukup banyak, kamu bisa mengunjungi klinik kecantikan dan melakukan facial treatment Itulah perbedaan jerawat, peruntusan, blackhead, dan whitehead Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klip subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!